Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mula ini berjajian kembiraan itu berjajian yang berjajian berjajian yang berjajian itu saya jadi sahaja, saya abis wali membantu ingin menyakitkan saya baru yang berjajian hati ini berjajian semasa wali-wali itu sudah ulang yang berjajian ini berjajian saya tidak berjajian di calon itu berjajian kalau nanti ya tidak seberapa jangan beragian saya terus mau itu juga aku tuntuk apa hafit ya payu mubalek ya payu, perdukunan ya payu enak nih, aku enak pengen anu si apiannya, apa yang ditulkan ini, aboh karim aku nak tajut aku nak jatuh, pengen anu si apiannya aku mau barang sakral jenis kan dul, jenis kan dul, jenis kan bernama orang yang ketul sekarang aku jadi malekat azab wah, melanda rati-rati perangannya, mangkau tanah apa yang ditulkan apa yang ditulkan apa yang ditulkan, apa yang ditulkan kedua yang ditulkan aku nanti ada yang jago aku nanti wawancara aku nanti, aku nanti, aku nanti wah, seruat apa yang ditulkan aku nanti, aku nanti, aku nanti aku nanti, aku nanti, aku nanti subhanallah ya, selesai ini jenis jadi, nak ngono sama itu ya orang mesti makna nih singkoy diceritak nama wukiedi, so singkriyat kriyat tok 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 nah itu paling ngangel yang ulimul quran apakah lafad itu ismiah, apakah lafad itu kuas biaya kita-kita sebagai orang yang nikuni quran maksudnya kita itu, ya kita semualah gue bareng sehingga jalanan-jalanan enggak usah jalanan jalanan kalau orang sering diskusi mulai, saya mbak 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 diskusi tafsir ya kalian kalau orang ngerti kan tafsir saya tidak kalau orang duduk tafsir ya bukan apa-apa bukan apa-apa kita yang pantas dijak bakas berkoro pilih-pilih murid itu misalnya bakas gue apalem abadik terus pilih ngamit ini bakas itu kondi orang rapal takut ikatis ya rapal apalem apa jalan-jalanan kenapa hubungannya sampai diskusi ilmu apa tafsir gak nyambung ya tak terang nah insun juga sama insun itu orang yang potensi lupa wilalinan jenis insun nah sekarang syaiton itu mutamarit shato atau shatona ada yang bilang syatona ada yang bilang syato tidak syato berarti nanya syaita kalau syatona berarti nanya asli aku mutamarit ini sama syaitonan maksudnya aku ngaji jalanan itu jadi syaitan ketika aku mutamarit Allah menggugat pengiran kenapa ada orang lain yang takdir jadi kiai jadi khabib jadi wali kulok tetap bismillahirat orang khabib bismillahirat orang kiai penggugatan terus pada Allah ini adalah syaitan setan setan melusuh setan syaitonan jika kita ingin audzubillah minasyaitonir rajim maksudnya audzubillah minsyari nafsiyin karena mutamarit ini disebut sayatinal insi tapi ketika syaitan itu makna ismiah dia punya nama tertentu untuk kelompok tertentu ya kita ini pasti tidak setan alhamdulillah kan kita-kita ini pasti tidak setan tapi dengan makna ismiah tapi masalahnya kata setan tau digo pengiran makna wasfiah mesti gue melebut nah itu disebut sayatinal insi setan-setan menusuh dan setan-setan jen semangatnya apa setan-setan jen itu senang-ananya nyesat no menusuh luih nemen sesat-sesat di dewa ngajak-ngajak uang melarat-melarat di dewa ngorban orang liya kisahnya agama itu sedumah ngomong itu yang untung ini agama rauh itu mulai ngiai nganti mati mulai ngiai nganti mati lana ngiai ini rompeluh tahun berarti orang islam mau dikenakan ayat loroh itu jadi itu kan repet jadi itu saya tidak menganggap tidak ada penulis tafsir atau penulis tafsir kecuali bingungnya urusan-urusan ini tapi akhirnya orang bingung orang bingungnya baru kayak orang insting dia nurani disingkul kalau Islam ngakak napek ini gak lelek itu sebenarnya kalau Islam ngakak napek ini gak lelek itu tidak penting maaf itu ismiyara penting tidak penting saya mubalek ini kata mubalek sakral mubalek orang yang menyampaikan agama Allah dengan ikhlas ismiyah sehingga mubalek nabi mubalek nabi ngitikan Allah hal balek itu aku nyampe bali ini wala tapi seiki mubalek itu namanya sudah ismiyah tapi ganti generasi anggeru orang ngelam mulang kok ngentai ini dikei panggung apa mulang yang ngentai ini disebut soybul fadillah wal orang diulang ketemu petani di dalam jadi diulang ketemu orang larat di dalam jadi diulang saya kecekel saya ngapain mulang yang tidak ada panggung panggung rapas gerbeng mc salah nyebut saya bul musib ngamok misalnya mc ini rapas itu gerbeng tidak menarik jadi itu ada pergeseran itu itu maknanya sudah pergeser si al-makhata salafi keren saya mau salafi ya rasa diterang rasa diterus itu yang repot kita kita ini kan neliti sering diceritani bapak aku yang mengalami zaman itu berkali-kali mungkin sampai coro bahasa kasar yang nanti bosan mulai latihan sampai sedikit yang paling disini suka ngalami zaman justru itu bapak dorong saya saya tidak harus sepersis beliau tapi kadang-kadang orang awam itu fanatik puteran iya itu bahamun puteran barwani itu barwani padahal beliau malah yang pesen itu tidak depi zaman itu zamanku itu aku semangatnya sama tentu al-makhsidul adam sama sama-sama mulai mati kanjeng nanti tapi tetap modelnya kan beda orang zaman misalnya ini yang seneng gula di sini orang seneng kiai itu gula bukan istilahnya wah kiai gulanya oke jadi itu itu perubahan yang paling parah itu yang di sini makroh itu makroh makroh itu jadi yang ini wayukrohu al-kufru wazina takbir di sini wayukrohu al-kufru maknanya makroh dibenci Allah berarti kafir makroh Allah ngistilah wakar roha ilaikum kufra wal fusuqa wal isya tapi makroh itu dunal haram apa jadi haram itu ekstrim makroh itu dibawahnya kayak rokok itu jenengnya makroh ismun ismun lil'alim al-alamah lahu akhlak bahasa Arab ini disek kiyah ismun likul al-alimin al-lamah lahu akhlak tapi kayak sekarang itu seorang meruang pidato jenengnya kiyah la makna Allah itu rana makna ini seorang meruang uniku rai uniku jenengnya kiyah disek kiyah itu nunggu sekian status alim al-lamah si lahu akhlak kata lahu akhlak kira-kira 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 temen lupa kira-kira temen lupa akhlak di ikht enggak senyal bisa juta bisa berkata renung ngerasa salam lemblet ngaku dulur apalah ngaku ngaiwis-wis pengalaman ngaku 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 ngaji titik apa warga besar ya jadi yang lalu itu ada wasfiah dan ismiahnya dana maenag Quran juga sama mengkruk dbaca emang ditulis orgasm ku meanwhile in haithu innahu farikun benal haki wa benal batil Quran itu misahkan hak dan batil sumia furqonan dikatakan apa? furqonan nah karena furqon itu secara wasfiah itu pemisah hak dan batil maka Taurat juga namanya furqon dan disebut walakot atayna musa wa harun al-furqon orang kok furqon Quran kayak kita 30 juz tapi musa dan harun takai furqon yaitu al-farik benal haki wa benal batil ya maksudnya takai Taurat itu berarti makna apa? wasfiah karena itu disyukur tau ngaji gini benar-benar sedikit-sedikit nguraman jajani roh raimu suwarga ngurungan no majlismu suwarga oke ini diwira jelas suwarga ini ujung ngunung ini ujung ayo rapopong ayo rapopong mergok lah itu yang jadi aku ngerang no detali sekaligus nekan lah nekan ngomong sehara nekuni Quran itu rasa kecangkeman ngaji Quran itu wanget itu aku dua apal kuwaid aku nanti saat ini sampai lalih bahwa kata-kata kuwaid asya-sya sen muhammad dan taklumul Quran saya mocha idkon mocha al-burhan saya gadah kenangan puanjang dari bahamun dari bapak dari orang-orang ahli Quran saya kanjanan profesor kuwaid pak syaid akil munawar banyak temen-temen yang ini aku mawun kayak ejek kurang kayak ngalami kasar nah gua yang mau gua terjemah ruwet tapi aku yang ngergani ini seneng kemenin Quran itu tak regani tapi raw safatwanya seneng tak raw safatwanya makomnya makom seneng gak cuma makom makom ya senengnya itu bergani jadi bangku ya malah ya rafahm ya ragu terjemah malah ya apa ya itu paling anggel yang ulumul Quran kamu gak bisa terus mentang-mentang kamu suka ismiyah mesti ismiyah buktinya Nabi Musa Allah ngisilhanu walqat adeina Musa wa harun al-furqan padahal kita bilang furqan identik dengan Quran tapi nyatanya Musa dan Harun disebut dikasih furqan nah injil juga sama gimana? pernah dalam sebuah hadis hadis sokhai ketika Allah nyifati haithil ummah nawa haithil ummah itu Allah ngentikannya diantara yang di ngentikannya kan Nabi Muhammad terus dipuji-puji pengirin gini-gini diantara umatnya dipuji anajiluhum fisudurihim anajiluhum fisudurihim mulanya umatnya Nabi tenang kudunia aku kudunia gimana sudah ngapal-ngapal Quran diantara khasih hadil ummah itu anajiluhum fisudurihim Quran itu ada hati ini jadi normalnya umatnya Nabi mendapat status resmi itu yang hati ini apal Quran normalnya maksudnya aku benar-benar normal benar-benar normal kalau jadi umatnya Nabi normal mal tapi aku kan ahli bala aku nah tapi aku lho di Quran aku asli di Quran dan aku kalau apal alhamdulillah tapi aku tetap muktala maksudnya yang mesti disepakati yang ngapal telung puluh justus sesuai kali tapi tapi seharusnya terus terus jadi termasuk khasih hadil ummah anajiluhum fisudurihim ini itu bukan yang aneh Quran itu yang aneh seperti apa Quran yang lembar itu ada yang apa yang yang lembar Quran itu yang 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 itu masih berlaku dengan orang yang berlari tidak itu berbeda tidak itu berbeda kamu tidak berbeda saya tidak berlari tidak itu berbeda tapi saya masih berlaku gila bersama orang yang berlaku mereka berbeda tidak ada yang berlaku tidak ada yang berlaku karena jadi jadi anajiluhum jadi artinya faqullun minal qur'an wa taurat wal injil iku iso menempati jadi anjilu kul wahidim minhu manzilatal akhar jadi semangat kita buah semangat jadi saling bisa diganti pasti bisa diganti istilah itu kadang podoh-podoh dengan makna alfarik alfarik sumya qur'anan lianahu makro wa maktuban lianahu maktub memang ditulis terus qur'an diharani meneh disebut ayat bal huwa ayatum bayinatum fisudna cahiki jin yang ada diharani jin mergaw raketok anggir raketok ya jin ini namanya ada ilah iblis karena minal jini jadi namanya karena ada sopok iblis iku minal jini setengah sanggeng makhluk yang orang kena di delo kocok buat maknani jin yang ismiah namanya ismiah repot ilah iblis kecuali iblis padahal iblis itu master yang paling awal karena ada sopok iblis minal jini turunan jin kan jadi paradok kan seiki jin iblis tua iblis tua iblis itu pentingnya ngaji mana yang Allah ngentikan itu ismiah mana yang ngentikan itu ismiah kalau Tuhan mau balik itu jelas wasfi kalau yang berpahapah sampai agamanya pengiraan jenisnya mau balik pas fiyah kalau ada ismiah disik mau balik itu wong top wong top menbalik Allah ngurabut ngurabut apa yang ini kayak gini alim disik kayak seban rauh ini yang ngurus berpahapah yang berpahapah yang berpahapah yang berpahapah diskusi kok gelap balik saya kira gelap yang ngomong hukum yang ngontain di panggung yang ngomong yang ngomongin saya berpahapah aduh masyarakat tapi aku yang mau balik tapi aku mau wasfiah ismiah tidak tapi kalau saya sudah siapapun yang sedang jadi mubalik wasfiah itu berpahapah sidik-sidik ke ismiah ya maksudnya yang di panggung ya pidato tapi di rumah ya mulang jadi fair ketemu di dalam ada panggung tapi di rumah ya mulang ada sawah ya mulang ketemu di dalam dia orang kok mulang entah ini ada panggung buatan ini buatan riti sepanjangnya ngeleng nopeng kersana di kb di Ridani apa-apa dia kutu ke Ridani pangeran segelam-agelam terdeng jadi mbong nah sekarang jen yang disini itu jelas ismiah yang sekarang di bagas yang sekarang kita bahas itu jenis jen ismiah ada kelompok tertentu yang mendukai kanjeng nabi nah ini disini jelas ismiah karena mbong arani jen ini serah kena wong dia ketemu kanjeng nabi berarti kan bisa dilihat sudah paham ya ya sudah ini kelompok tertentu yang sudah ya sudah pokoknya lalu kelompok tertentu sudah iman mulai zaman nabi jenis jeng menasak yuk bukan suara saya t.\ betapa mereka itu pompe pinter ini memang kalau suara nabi kita ngerti penleg know mengerti, jenis ini maksudnya ya jenis ini jadi ini cerita-cerita di kitab yang ada yang kena orang-orang yang kena yang nentang yorang ngurangi derajat di kitab ini itu juga yang ada yang ambil mulia ini yang penting apa nabi pas di medinah untuk intian nabi di depan umum izbak akfala shaykhun yatawak jenis ini jadi nabi ketika roh melakukannya bagaimana? ini melakukannya apa? jen ini juga bagaimana? di kitab fituhat ilahi tidak ada yang ada yang ada yang ada yang ada masih tentang jen tapi tidak ada yang ada yang ada yang ada tapi tidak ada yang ada yang ada yang ada yang ada sesuai rencana Tuhan al-insan mahalil khotok manusia yang ada yang ada yang ada anta ke jin kelompok di sekol ya Rasulullah ini ham bin heim bin latis bin iblis jadi generasi kebiroin bakal laluhu nabiyu la aro bina kawabina iblis ila abawain iloh gua itu iblis mau kacau ngelurudok cidawi licin ya ini wah keren maksudnya keren itu tuh banget kan kola ajal ya Rasulullah bakal laluhu nabiyu ka mata alih ka menal umri kol akal tu umrod dunya ilal kolil untuk khina ku tila habil hulaman itu zaman habil dipatahin gua mau ngertes gua lah aku mau ditol itu seurup gua gak gak cerita biasa ya soalnya walhasil terus cerita terus walhasil terus dia cerita terus diantara kegiatan itu gua urisu benal anam gua itu tukang gawe konflik spesial pembikin konflik gak gado kayak unar ya kayak unar bakalan nabiyu biksal amang kaya eklakwa nabiyu biksal biksal yang ada yang pakar-pakar jin ya ini kintiafutuhat illah ya itu tentang ayat ini gitu tentang orang bukulah ini kitabu merahwana ternyala nabiyu pak piyu nabiyu 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 lagi bikin Nerid PetrusA werepakan kitu misalkan padang ntarThat tapi sarangnya, ngadiyu nab�iyu nabiyu 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 wasa ngadiyu nabiyu, nyarangnya magtiyali yang bagaimana whichacx alam bibat itu sedang nabiy increase in 20272 bagaimana kau kita perlukan bahaya kanci kekaat kan missuffas ambilnya had će mau bahaya tengok terus bapak, eh ini umatnya kanji nabi eh, sudah mau ketuanya tobat saya tidak bisa tobat, saya tidak tobat terangkaji aku, disini bapak yang ngelorong itu kata-kata disini itu SDSB, nah itu disini kumpun, bapak, disini tobat bergerak seronok, seronok karena SDSB ini tutup, kalau aku berkara eh, umat yang kumat biksal amal biksal amal biksal amal maka layar Rasulullah ini adalah Islam dan ini minal itab minal atap, minal atap mampu nabi itu, senangannya kok nyalah numpun, mampu nanti bakas jadi itu, jadi tidak jenuh ya, karena itu tidak hilang nabi nah, fa ini miman aman ama'anuh zaman nabi Nuh, jadi nabi itu masih iman, wa ataptu fi dakwatihi itu kan nunjuk nidik itu selesai nabi Nuh mengenai mati apa itu nabi nabi apakah dia itu penasaran dimana nabi nabi dan nabi 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 jadi aku yang ada di kiai, bawa-bawa kau kitab itu, sawangannya kenal jeniku terus orangnya mau ke blodrok, nganggap aku itu wongkondan terus itu order ya Alhamdulillah kalau aku kiai api, tapi itu tidak arah aku kaget kalau aku mau menajat dari pengirannya, selalu aku ditolak ke Arab sementai aku mati Nabi, sementai aku jadi aku mati jadi jelas ya jadi zaman itu Nabi Nuh mau dikomplen ambil jen tertentu yang rasanya model dakwah habis itu aku Nabi Nuh akan nanti gadah dulu, maksudnya Rabila tether alal ardi minal kafirina daya wakal wawahi ini lamina nadhimin ini menunjukkan, mulanya syariate Nabi Nuh itu mansukah yang bab habisi seperti ini Nabi Nuh biambak ketul ya terus diriku cerita kalau saya debat belakulah, dia nangis, terus dia ngaku aku dia ketul kemudian saya takwah ngedul, aku mau ngonoha ketul 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 ketul, kemudian saya ngedul-ngedul, takwah itu ya ketul, tapi orang ngedul ya ketul kau rasukai-sukai ketul tapi orang ikhlas ya ketul, kok ngini-ngini waaay ketul kemungkinan ketul kemungkinan ketul kemungkinan aku ikhlas, aku ikhlas makmur oke udah, contohnya aja aku loh nak wangra amat ya, ikhlas kan tetep makmur ya yang latihan-latian ya yang latihan ikhlas kan Seriously Bukit Beneran di uji terus geton ikhlas terus over acting biasanya contohnya jauh yang ramad ya geton sih gimana, seruang ikhlas jadi mau ngedul makanya akhiratnya juga geton ngedul lah, akhirat loh akhirat geton sih? geton? ngedul ya? ijimak ya? iya 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 iya, buah lah kurang boleh ngomong ini ada kitab ya? sama kayaknya ada hadisnya sementing di bener-bener ulama kecangkemban temen yang jelas mulain itu seneng kaya masur baik kajian nabi karena cara ini metode ini cocok Allah Mahdiqomifahenahumulayalam ini cocok kalau menangis nabi ini kalau kritik caranya dakwah habisi-habisi kalau kritik baru kalau kritik dia nangis terus jawab ini lah menandatimu aku diwakitkan jadi orang rasanya lucu ini cerita terus ini cerita di kitab walaki itu ibrahim wa'aman tubih wakuntu benahu wa benal arti ishrum yafilman janik wakuntu ma'ahu finnar ketika nabi ibrahim ada calon yang gini, kalau yang nampani yang ngancani, yang nampani ini kan kepanas materinya bodoh tenang aja kalau ini cocoknya jen yang mau dicemplong itu kan apa? tampah nih narati duit kalau gue lihat apa, jadi terkenalin gak muscle ya? muscle? ini langsung mantan-mantan waktunya dinaiknya tanggalnya, hari ngaji apa? jen jen kan kenalnya tapi kalau ngaji jalan terus wakuntu ma'ah yusuf idh ulqiyah fi huayah batil jub fil jub fasabat tu huila khori jadi nabi yusuf di cemlung nampani pokoknya mau ngapel makanya pas jen ini sempurna orang ini dia diamuk nabi nabi muhammad terus dilarai nabi aku an kok ngono jadi nabi aku yang diprestasi oh enak jen nih nanti dikati saya kegaya tanam apa aku tukang ngadu-adu nabi ngerti kan biksal lakuan kok ngono nabi nabi berarti kayak nak nyebut abm terus randak 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 itu seolah nyebut manakibu nafsi jadi ini qur'an ada babu zikri rojil manakiba nafsi wangu lah nyebut kelebihannya awa asal nyati orang saham nabi suleman menyebut wau tina mingkuli syekh saya punya apa saja nabi yusuf ketika aku ingin jadi menteri ketahanan pangan menyebut inni hafizun alim aku itu kena dipercaya jadi wangu lah nyebut kelebihannya anak panjang layak apalaku ya fasih aku di bangun nabi randak 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 melalikan pada suatu yang hak seorang hak kalau nabi ini profisional kalau nabi yang ngaku yang terkenal ini hafizun alim semua nabi menginginkan dan inilah ku menasihun amin nabi suleman malah wau tina mingkuli syekh apa dunia syekh wau tina mingkuli syekh wau tina mingkuli syekh inilah aku ini wau tina mingkuli mengurutnya aku itu wau tina wau tina wau tina mingkuli pak ini yang ngomong di speaker huau tina wau tina mingkuli Tina mingkuli ya terus terus walhasil terus ini ketemu sekian nabi walaki itu isa bin maryam terakhir nabi kan isa bin maryam terakhir dibanding uang ini berarti nabi terakhirnya penuh isa terus terakhir paling terakhir nyata ketemu rasulullah muhammad nah ketika nabi isa ketemu mending gini faqaulali in lakita muhammadan faqa alaihis salam karena ketemu nabi muhammad enggak salamku ya jadi titip salamku sekunanya kuno kawala anas faqaulali nabi wa'alaihkas salam terus iya hama hajadu hama jenik jenimu kawal inna musa alamani tawrat wa inna isa alamani l-injil faalimni al-qur'an ternyata ini niat ngaji niatan loh zaman kita ketemu nabi musa diulang tawrat ketemu nabi isa diulang injil saya ketemu jinan ketemu jinan dengan ulang qur'an tapi ya jokon radu-adu itu kegiatan itu jadi ya jok ngaji tapi ya jokon sholai nomen jokon jokon ikhlas ikhlas ya tuntas maksudnya ikhlas lah di luar pidato pas pidato ya profesi bersih profesi bersih ini kalau nggak mau cahadu sifatnya nabi itu dikoholilul makna alamatnya ngabe biayaku sidik simple ngaji ya jokon kisidampak semua ngera jelas jelas ngarep ngaji namun jalan ya ngaji ngaji kok larangin tapi khadis itu khadis si'ar orang aku khadis ini si'ar si'ar itu rame rame itu ya rame itu rame itu rame itu rame itu gula-gula itu terus kalau anda fa'allamahun nabiyu surat al-waki'ah wa'amma yata sa'alun wa'idha samsu kuwiraat wa'kuliyah yu'al kafirun wa surat al-ikhlas wal mu'abidhati jika ha'apal Al-Qur'an berarti bodohnya ayo waki'ah ayo amma yata sa'alun idha samsu kuwiraat kuliyah yu'al kafirun nah ini ikhlas sesapal berarti mirip maafhidraten ini ha'apalannya ditambahi dan manusia itu sehidur si'ir napas ini berarti persis si'ir si'ir paham kalau itu bila balik diceritaini keluarga senging keluarganya bapak terutama senging keluarganya bapak itu kata seng ketemu alam-alam cincin kalau itu kata lah keluarga kiri rata-rata itu sakit cuma ada alasan tertentu seng tidak ada yang jaga jarak secara politik juga jaga jarak ini mau cerita kalau cerita kramatibah mutamakin kata senging keluarganya terus mulai terus di rumah meladang ini-ini sampai kulu warga berkira makanan ikan tertentu jadi diseseng menulungi senging mbak mutamakin kulu ini gak ada kenangan kulu kulu ini kan ngaji pekeh tengah sarang kulu ini tenangan kulu jangan jarang ini sejarah jarang kelucu-lucunan pekeh mbak barang halal berkira kulu ini saya selesai bahwa tapi saya dari awal setelah penawarnya apa penawarnya diwarai kalau tidak kadang itu semua saya saya pikir kan senging fanatik saya yang halal juga halal tidak ada akibat apa tetap saya gak masuk akal tapi saya kan saya bong pinter jadi penawarnya saya pelajar ini satu pua tulisan nasab kadang-kadang mau tulisannya, kalau turunan pamutamakin kadang-kadang mau tulisannya jadi ini nyata terdaftar ya uji cobaannya nyata jadi jadi kalau ini mau ngelami lah diantara lah, ya tapi gak nasab jawa, masih nasab jawa lewat putri, lewat topo kan nasab yang fanatik jadi kalau kita jajal jajal keliru tapi kalau kita jajal saya penawar ya, saya penawar ya, kalau saya penawar kalau kita penawar jadi kadang-kadang itu seputar alam jin itu kita penawar ceritanya kita penawar cerita-cerita ya ada beberapa juri yang menekunkan itu, ya Alhamdulillah jadi terdapat ya semacam-macam tapi saya sementing dari ngaji yang mereka buatan ingkar terhadap alam jin itu kita penawar ceritanya dan itu disahkan alam jin itu meskipun tafsir ketika nabi dari nabi apa ya itu sudah jadi pola dakwahnya nabi karena Allah tidak menyiapkan rasul dari jin sehingga mereka harus ke kanjeng nabi saat kebengeng ngerti koran termasuk jensi ngulawaswa saya menawai saya tidak dipatihkan ini saya tidak akan bakas pas saya jalanan itu kehormatan saya tidak akan dibakas di forum jalanan jalanan dan sawi tidak kurang dur saya tidak di peduli saya tidak di peduli saya tidak di peduli akhir yang lalu saya sudah berada di akhir ya itu gendangan macam ini dia itu di muhammad ya jalanan jalanan jen ini versi koran versi hati jen versi khayalan dewe menguruskan dewe aku gak melek melek intai ini saya sudah pernah ketemu jin mau saya surat jin bareng kena angin buantar melayu aduh aku lah nanti di budaya ini juga nih rapor korang halim aku kan seneng dihormati mergawang halim orang orang kejinan sampai di dunia rapet di barang rati ini jenisnya rapet di dan dianggap aku wah matanya darah ini sama-sama jalanan nak kene dianggap gue sebagian rapet di wah seberan aduh sabar-sabar nih wah kayaknya yang ngedul nih yang payung ya Allah karim yang ngeras aku lalu aku tenang gimana cerorak di didik bapak nyanyi zaman akhir itu sumpah bapak dikenteng kalau di guru bahamun bapak itu menganggap dunia itu berlalu nak cari bahamun malah dewa alah ha dunia rasa buat teliti mulai nabi hatam sampai kiamat pengirannya sito yang dindi pengirannya ya sito darah modelnya bodoh modelnya bodoh mesti dunia coba nak kiri dikeplok ikiri mu nak mulia kalau ada yang hasil dunia modelnya bodoh yang melarat dia ini dinyak melarat suka ya kak kecoba babon kecoba macam-macam macam ujiannya suka ya iya nambil uangnya coba ini dihasuti nak mulia pola 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 tapi zaman melarat tak kepikiran ya babon roh ha 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 larik suka ya dukul kapin dukul kapin semuanya ku sunnah tua tenangnya depi wajah jiwa nambahnya contohnya orang wajah zaman orang awam salaman bikin kia seneng ya raka bareng jadi kia kayak saingan ya iya lagi manser zaman misalnya ditekfirahalim roh batu cucup bareng kode kia ini kayak rival hihihi lujudun itu sunnah tua sudah mati wajah pengheran gendonya yang ngona biasa wajah kalau dia koncok penjaga kuburan gimana kuburan walisong tak takoi yang model itu model dosir bujuk hahahaha ini apa nah itu model dihutang itu hutangnya mau samini nah itu samini rong di sini nanti limang dino samini nanti seminggu samini nah itu model dosir bujuk kok rong khusus saya nak duit gak ngonol hahahaha sampai wabal raih nih hahahaha nah anak ziaro ke 10 menit itu normal ziaro kubur aku sunnah itu normal nanti seminggu rong minggu makan pace terus alamat itu hahahaha 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 tak tantang lu ke teori anak percaya takok ya hahahaha 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 oh ada pengalaman rata-rata bener gimana serius iya lu yang jokok kan anak buahku kabah ayo yang nanti yuk ikh raya utang raya dusir bujuk ikh raya rong deh hahahaha 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 lagi tukang ngeteroy hahahaha hahahaha aduh 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 lah ini cara bapak cara bapak lalu sunnah bennang sumpah terus maku-maku ngalun-ngalun hahahaha 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 aku lho nanti ada diceritanya bapak ada wali itu kasef ketemu sunnah bennang pas nih hahahaha 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 jadi anak ziaro itu seberapa jam normal berarti hormat wali kamu itu dino-dino itu takut aduh hahahaha morning hahahah hatabi ini aku Perfect km ha hah 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 usul kita nilam sanggung kulinan Allah karim ya berapa Imam Shafi'i di buku keliru sebuah dia sampai diobok sepuluhnya benar tak ceritanya Imam Shafi'i Imam Shafi'i itu dia kenalan lucu, dia ini mengwajib ilmu apa, termasuk ilmu filsafat ilmu serat tubuh, gimana? apa ilmu apa? walhasil dia ini belajar cara saya itu iya karakter belajar buku di bawah kalau orang lain-lain, kelakuan ini walhasil ada orang sifatnya tapi tak sebutnya, kok ada orang yang seperti itu kok tersinggung, karena aku roh persisnya walhasilnya itu dipetel kalau ngaji kitab Imam Shafi'i itu tidak ada al-om arti salah tidak, saya tidak terangnya kalau ngaji kitab Imam Shafi'i itu ada orang sifatnya itu tidak ada orang sifatnya tidak ada orang sifatnya jadi, saya tahu yang saya berlaku, serius tapi itu serius kalau saya tahu, sampai sengarang, orang tahu tidak mengangkat walhasil, ada orang yang berlaku sudah perlu disebut sifatnya, dia ini mengerti orang-orang yang berlaku, berlaku, berlaku tidak ada orang sifatnya pas itu suatu-satu, saya tahu di Iraq, di Yemen, di Mesir, di semua negara dibuat orang-orang yang berlaku orang-orang yang berlaku, nginep dengan orang sifatnya itu berlaku, 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 berlaku seminggu, 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 kita berlaku terlaku, kita bikin ternyata itu orang-orang baru pas kita berdua, diobong, tidak ada paham jemputnya diuangkan jadi, baru yang sama saya, itu karena paham itu gratisan mereka ketemu orang-orang lho lho, bayar sih karena orang-orang anakku tidak akan di kamar itu karena orang-orang yang berlaku, aku tidak kerja karena orang-orang yang berlaku akhirnya kita berlaku, disuimpen yang akan dibayar ya jubilnya persis, sampai kita berlaku sampai diobong yang Mansur berkara ini iya, tidak sesuai berlaku, berlaku tidak provokator provokator garaskan serbuk si, sebalik tikッate gak mengatir terapet seberapa nanti ya 300 nyabut jadi aku mau ngaji untuk kagian ngaji untuk kona barengnya ini jalan bagaimana? aku kan zaman dari Joko Joko ya Joko jalan maksudnya itu ada orang-orang yang lain nanti ketemu itu yang ada yang angkut yang ada yang angkut yang ada yang ada aku langsung dihampir dihormati itu yang pertama ketemu kita ini perumahan jadi ngomong apa? anda ini beda sama orang-orang itu beda suatu saat anda ini jadi orang besar tapi aku rapatnya kaget rapatnya kaget orang bener-bener bener-bener bahku di sini ngomong-ngomong jadi aku orang kok ya maksudnya ya maksudnya biasa ngomong-ngomong bapak Fatima zaman sugang terus sampai bapak mbak Sam ngomong-ngomong pinter jadi aku rapatnya kaget cuma aku kok ya kok ngerti ya bang tapi aku ya santai kalau aku lagi senang duit ya biasa kalau aku di sini di sini anggap prospek sembrono padak-padak jadi jadi maksudnya kita apa sekarang pamit lelelah kok pamit dong dihitung di uang kan malah termasuk anaknya diusir di ngarepe itu jarak tak rewangi anakku yang tak usir bener-bener bangun kamariku bener dramatis loh bener-bener bener-bener tapi enggak bujir tapi terus kita apa itu dikekep asyawah itu bener-bener itu dikepuk perkara ini sesuai teori jadi hari pertama itu semua janggal di kitab itu kok orang jadi ini dia yang jarak nginep sesuai definisiku jadi apa yang ada kearuhan jadi kita makhluk lima fil wakak ini orang pas sampai keknya ke hari kedua ketiga terus terakhir diputus dikepuk tapi terakhir apa pamit cipulnya bayar api aneh dihitung kabe godokno banyu dihitung musir anaknya dihitung akhir kitabnya ditutup ini lebokno ransel masya Allah tapi kitabnya diambungi berkocok jawa terkenal ya orang jawa malah ngerti ini meripat meripat juling meripat opong apa maka tapi segera yang mereka kek mereka yang bener ini yang 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 baik yang 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 aku tidak ada nggak ketemu jin aku Imam nah serai-rahi rajin repot ke HB ngadani gue wangil oke seterusnya ya bak jin memang perempuan versi Quran versi hadits jika jin versi mu rusak namun di di wang awal am ya alam awal am ya rona orang ngerti sopong agak ya alam mutisirang ngerti sopong agak emmungkirul bahasa dia ngomong sehingga ngakari anane bahasa orang ngerti atau orang mikir annawwa yang satu nawa ta'ala itu Allah di dita diserah itu katakan kemengsel allah semangat aneh inértutim mu Thanos ccoli ayat Solo ada yang satu menyebutkan oleh satu ini Yang berdasarkan saya Yang berdasarkan suatu Negeri Apakah berdasarkan Perdana Negeri Jadi tidak pula Pada saat Anda berjalan Pada anda berjalan Anda sudah mengenai Saya akan tanya Dalam rumah sakit Tidak ada Bumi Tidak ada Jadi Yang ketika Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Yang ketika Yang ketika Tidak ada Tidak ada terus jeda karena Yahudi mangkalo pengeran mergodarani setu itu hari istirahat kalau orang yang langit bumi ku namun di notus itu Allah kesel terus leren terus pengeran tersinggung ngomong kok darah dicorodat kok darahnya kok kesel nah ini terus kita ngelawan teori-teori yang mungkin dihempus setan kita lawan wiridan-wiridan yang diwaski ya mansur wa subhanallah bihamdi adada khulgi mereka tadi khayal kita ini tetap mengarah mendukung setan misalkan ulang lagi khayal kita itu mengarah mendukung setan kalau yang ngawil langit bumi kalau ngono normali ku ya kesel itu rater kendali rater kendali ini misalnya itu iwak lele itu iwak apa kelahirannya kan ribuan gimana sih seribuan semua dari anak-anaknya itu ada sistem sarafih ada sistem elemennya kadang-kadang kan khayal kita masuk nganti ruwet yang ini Allah perso ngelahirnya orang filsafat yang jenis kafir itu darahnya Allah layak lamul juz iyat paham ya teman-teman orang itu kadang-kadang itu bener kaya kue seratau mikir makan warga gelegen ya makan warga gelegen rokokan bariku itu sebabkan sebabkan apa-apa daripada kita diskusi filsafat terus ragu dengan Allah yang perso yang alamul juz iya berarti fasek yang ini kiswis terus no ya tapi ngini-ngini wak aja fasek yang zino, yang nyolong, yang ngini-ngini mereka jelas ini lu mereka rupat lukulun bulat balik jaman suri tamuan itu yang filsafat pak bak saya ini sudah lama sholat tapi setelah saya belajar filsafat saya sekarang enggak sholat kenapa? sampai saya tahu Tuhan itu siapa sebelum itu saya enggak mau sholat yang kadang-kadang kan jenis kiais yang tersinggung aku ngiais itu tipe bodoh ini malah beneran pengeran dah butuh kue kera sholat soalnya malah kepikiran pengeran malah beneran ya kan orang-orang seperti itu bang harus ada takabir alamu takabir usodakon soalnya kepikiran saya itu sekian kiais yang saya sholani biasanya tersinggung kalau jeneng enggak? masalah apa enggak pengeran? malah beneran anak sholat itu malah jalan aneh-aneh suargo macam-macam sholat arang-arangnya jalan aneh suargo karena beneran karena sholat suargo nganggur akhirnya kepikiran gak nganggur apa saya sholat lagi? ya kan jangan sabar pengeran sama orang-orang kue kue pengeran kok kue mati pengeran tetap pengeran tapi kue mati itu kue mati orang-orang kue mati pengeran orang-orang kue mati pengeran semuanya alamati ulama itu pinter hujah karena saya dinali sering diparani orang-orang saya dinali sering diparani orang-orang saya ulama sudah rasa hujah ya tidak bisa saya dinali tahu diparani tidak lagi ini masak ya Ali jangan-jangan kan ketemu orang ateis apa saja dilakukan maksiat apapun dilakukan menjadinya tanpa agama ketemu saya dinali kalau kue sopan nyeritanya bulat kue sopan itu bingung orang bagaimana orang kue banget sopan itu nyeritanya abu jahal abu jahal bilang ya rasulullah abu jahal bilang ya rasulullah harusnya dari si ngaji abu jahal ya sopan itu saking sopan itu muni muhammad gak dinyali wajal nyeritanya abu jahal abu jahal bilang ya rasulullah saking sopan itu saking sopan itu berkata ini rade nyalimu nih wajal muhammad jari kue iseng ngalim biar di abu jahal udah tidak akun nanti ngaji begitu sopan itu ya repot ya repot ya repot mau nanti ceritanya sudah tidak wali di parah ini ceritanya siap ya Ali jangan-jangan ya kalau aku mau ceritanya ya amiral mu'minin ini orangnya benar yang ngomongnya ya Ali mau rewangi bekar bekar serang doi babon ngeduhi homer ngeduhi maksiat jangan-jangan yang kamu lakukan itu salah jubunya saat usia orang mati itu tidak ada bapak orang mati selesai sebetulnya yang selamat tidak hanya anda siapun ikut selamat tapi jika yang saya yakin itu benar taholastu wa halakta jadi orang itu ada orang yang depet-depet gitu itu ada orang misalnya nanti selamat tidak ada apa-apa memang ini selamat selamat sama-sama tidak ada apa-apa taholastu wa taholastu ini ingin menikmati ini 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 padahal syaratnya ulama kudu marisi kulfalillahil hujadul balik jadi orang itu asa utak tapi itu juga berbeda itu agak ngangkat ini 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 orang Yahudi itu nganti keliru kalau Allah tidak hilang bumi ahad, senen, selosok, rebu, kemis, jum'at akhirnya saat ini yaumil jum'at ini selesai terus dari orang Yahudi setelah itu istirahat ingin Allah menghentikan walakut sallallahu 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 kesel luhub itu kesel lah anak Rasulullah Muhammad itu nabi tenang nabi itu tersiksa setersiksa-siksanya sampai ngomongan Yahudi dari Allah itu kesel nah ini nabi dikandani panggiran fasbir ala maya kulun Muhammad itu yang sabar kalau ngomongan Yahudi yang rugi aku itu sangat aneh aku harus dirugi di panggiran yang kesel kan aku menunjukkan betapa senang kanji nabi ini panggiran terus diwarai di panggiran wassabih bihamdi robbika koblatuluh isyamsi wa koblatuluhurum kalau anak orang liyodo salah salah aku jauh melok salah karena ini aku mau tasbe karena anak aku tak jenang tasbihan tapi ngiling-ngilingan itu paling tidak itu benar yang mau tasbe aku tidak ada dakwah untuk duit ini gampang aku pidato itu aku tidak ada haji untuk selisih tidak ada tawaf 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 itu tapi pengirahan itu itu yang pengirahan itu tapi kudu tasbehu yang itu tasbehu bentuk perlawanan terhadap kesalahan manusia lain terhadap apa swanahu nabi itu mesti bikalimatin jadi aku inginkan kalimah terhadap kalimat terhadap kalimat mereka tak pikir itu harus dijangkai ini misalnya Allah tidak ada maksiat tidak ada kotoran padahal Allah tidak ada yang tidak ada ester kuantikan khusus suci apapun pulang ada kotoran manusia hanya turun tapi sampai 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 kalau misalnya ngisih aku ya susah berarti ngisih gak gua sapi aku penting tapi gak penting aja terus lirongnya bawa pangan itu jenis majnun tapi karena sapi yang ngisih aku gak penting ya mati sapi kemudian kalau gak nyontoknya balap balik gue gak gawe sumur, itu mesti ya gawe pecerai tapi pecerai penting aja bawa turu bawa ombe aja bawa atus barang nah itu cara kira-kira terus bawa 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 itu ada kaki kayak gawa bawa tapi gak bisa nyala insinyur rumah sehingga rumahnya ada jeding ada sapi tapi aja terus gue turunnya sapi itu ngaji, gak ada yang ngaji, gak ada yang ke rumah gak ada yang ketulis pengirahan gawe hahaha hahaha nah cara bawa itu ganteng pengirannya bodoh dari model-model bodoh sekunanya kuno gitu sampai kiamat ini itu pinternya Rasulullah SAW ketika nabi lain terus putuh sampai akhirat akhirat itu darul jazak nabi tenang aja ketika nabi lain sudah gak berpikir ada safa'at akhirat terus finish, nabi Muhammad gak? umatnya yang kelelera nabi melebun rokok nabi tetep matur pengirahan jeningan safa'ati ya Allah nabi lain sudah gak berani akhirat gak bisa batasi kudratuah akhirat gak bisa batasi rahmatuah akhirat gak bisa batasi apa saja yang dikeresak Allah mesti ini amalan harus finish nabi tenang aja ketika nabi lain sudah nafsi-nafsi nabi Muhammad tetep tenang aja maju terakhir lalu sajid terus nabi apa? sujud apa pentingnya sujud? nabi yang badimohon safa'at juga pakai sujud akhirnya sujudnya suwi kalau diperkiranya dijajal diperkiranya dijajal jajal kuat suwi taurah tapi pengiranya kadang ketes bareng diperkiranya nabi tetep sujud tenang ini cara jauh ini akhirnya Muhammad irfak kuasal tuqtah wasfak tu syafak ini nabi pertama ngangkat minta safa'at gue rai-raimu pertama dihajal mereka harus kadang diomong nabi Muhammad ingkang kita tengok gue tengok safa'at selesai malaikat bagian safa'at saat kita ngomong-ngolus pula balik itu kan rutin ya? waduh kan? jadi ini saya wilfadillah itu rutin ada hati jadi aku ketak nabi rasulullah itu top jadi ya bener kita ikmat akhirat itu sudah finish tapi biaya-baya rahmati Allah itu sudah finish orang terbatas karena di alam akhirat nabi tetep wani matur syafak kemudian kalau tidak mau hadis syafak itu nangis wih kondang-kondang beda tetep kualitasnya nabi Musa nabi Sinten ma'wan dibanding Muhammad itu ketak kalah kelas kemudian kalau ini jembatan masyar itu tetep kalau misalnya orang bingung kabut saya memang masalahnya apa? ini dunia zaman ngaji Jalal yang pengiranya Allah ini masyar ya dan sifatnya Allah itu tidak berubah tetep seperti itu Arhamurrahim itu tetep sama dan sebenarnya akhirat ternyata saya ngerti saya ngerti saya ngerti saya ngerti saya ngerti salah 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 saya ngerti di sini ayat 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 di sini saya ingin menyatakan saya malah kepikiran pengiran malah beneran ya karena orang-orang seperti itu harus ada saya kepikiran saya itu sekian kia yang saya sohani biasanya tersinggung masalah apa gak gue pengiran misalnya rasolat kape tenang malah beneran anak sholat itu malah jalan-jalan suargo macam-macam sholat arang-arangnya jalan-jalan suargo kalau beneran kalau ada sholat suargo nganggur akhirnya saya kepikiran yang berantinya apa saya sholat lagi saya ngangkan sabar pengiran sama orang-orang itu masih pengiran kalau kue mati pengiran tetap pengiran itu masih mati itu masih ada urusan urusan pun yang tangani pengiran orang-orang yang tangani dewa terseskola anasun fa'allamahun nabiyu surat al-waki'ah wa'amma yata sa'alun wa'idha samsu kuwiraat wa'kuliyah iwal kafirun wa'kuliyah iwal kafirun wa'kuliyah iwal kafirun wa'kuliyah iwal kafirun jika tidak mengapalkan Quran saya mau ikit dok berarti bodoh saya ayo 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 kalau ini waki'ah ayo amma yata sa'alun idha samsu kuwiraat kuliyah iwal kafirun ma'kuliyah iwal kafirun wa'kuliyah i'ah wa'kuliyah iwal kafirun ma'kuliyah iwal kafirun saya sakit cuma ada alasan tertentu yang tidak ada yang jaga jarak secara politik juga jaga saya mau cerita cerita kramatnya Mbak Mutamakin dia haji terus mulai cerita di cebrok, terus di rumah meladang, gini-gini sampai keluarga mereka makan ikan tertentu, jadi menolongnya Mbak Mutamakin saya tidak ada saya tidak pernah menghenti kan, secara melakukannya yang tidak lying itu sejarah itu lucu-lucunan saya nggak melakukan ini hanya akan menghadirkan kalau mereka melakukan, ini semuanya tapi saya harus bisa dari awal mereka yang melihat-lebih怎么样 penawaran yang dimasaknya saya tidak mengalami sebanding saya berpikir kalau saya tidak menyerah kalau orang kan menyerah itu hanya halal tidak mungkin ada akibat yang merah tetap, tidak masuk akal tapi kan gue kan pinter lah jadi penawarnya tak pelajar ini gue nyata gue ini ujian nyata maksudnya gue kan urusanku usuli akhirnya tak wocok sesuai protak dicukil orang kena bareng sesuai protak tapi aku terus gak wani maksudnya gak wani ku tapi gue bangga bangga terakhir kan tulisan nasab kadang-kadang mau tulisan kalau turunan bang mutamakin kadang-kadang mau tulisan berarti ini nyata terdaftar ya uji cobaannya itu nyata jadi jadi gue ini harus menelami lah di antara tapi gak nasab jawa nasab jawa lewat putri lewat topo kan gue kan nasab yang fanatik kelajir karena nasab jawa jadi gue kan nanti balik lo jajal 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 keliru tapi kalau tak warah yang nak kaya jajal gue sepenawari lo jajal jangan lupa jadi gue penawari lo jajal kalau aku menawari lo jajal tapi kadang-kadang ini seputar alam jen ada cerita yang berbual cerita-cerita ada beberapa jurus yang akan menikuti Alhamdulillah jadi derajatnya Ternumbun sampai pengairan Ya semacam-macam Tapi sementing dari Ngaji yang mereka buatan ingkar terhadap Alhamdulillah Faktanya nanti ngaji Rasulullah Dan itu disahna Quran Terima kasih Terima kasih